Pak Acah, Pak Made, selamat kali. Ya baik. Makasih Pak Made. Alhamdulillah, mungkin kita sudah lengkap. Ini terima kasih sekali-sekali ada Pak Anang, Pak Made, Pak Acah. Mungkin pertama sesuai dengan ini, kita akan mulai. Jadi Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat bergabung. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih untuk bergabung di kuliah Legacy Lecture hari ini dengan Pak Profesor Anang Gani. Jadi terima kasih juga untuk acara hari ini kita disupport luar biasa oleh teman-teman dari PII, dari teknik industri. Dan acara hari ini akan kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. kemudian Mars PII, kemudian akan dibuka oleh Pak Made, dan dilanjutkan dibuka oleh Pak Acah, Pak Kadarsyah, dan baru kita masuk ke kuliahnya Pak Anang. Nah sekarang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri dan saya akan nyalakan lagunya. Jadi kita nyanyikan bersama-sama. dan saya akan mute semua peserta dahulu di awal ini. Sehingga kita bisa mulai. Nanti untuk pembicara akan saya unmute. Baik. kita Indonesia Raya dulu ya. Terima kasih. 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 dengan adanya krisis ini, utilisasi industri hanya 20%, 30%, 50%, sehingga ini menurunkan dari kegiatan industri. Dan juga dalam perspektif lain, kita lihat memang ada industri yang menjadi potensial winners dan juga ada potensial losers. Jadi dalam kegiatan industri ini, memang kita melihat era sekarang dengan apa nanti keilmuan yang disampaikan oleh Pak Trob Anang, saya kira ini sangat relevan sekali, meningkatkan daya saing, juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi, dan pertumbuhannya ke depan. Jadi memang kita akan berhadapan dengan inovasi, kemudian research and development, teknologi, kemudian bagaimana entrepreneur di dalam pengembangan produk-produk atau bisnis kita, demand dan supply, termasuk juga online. Jadi saya kira ini sangat relevan sekali dengan nanti menjadi perdagangan global, perdagangan internasional, maupun perdagangan dalam negeri yang perlu kita tumbuhkan dengan konsep nanti sistem interaksi, ilmu interaksi industri ini, saya kira sangat relevan sekali. Dan apalagi nanti kita bisa kembangkan kepada kooperasi, UMKM, IKM. Dan memang saat ini kita mengalami pukulan berat, banyak industri yang utilisasinya renah, dan sampai sekarang pertumbuhan kita diperkirakan kuartal ketiga ini hanya minus 2%, masih minus 2%, yang lalu minus 5%, dan harapannya adalah kuartal keempat bisa pulih kembali. Namun demikian, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana mengantifasi dari sekarang supaya Oktober onward, kita tidak menjadi resesi. Dan ini bisa kita lakukan. Apalagi sekarang pengangguran meningkat, PHK sudah 6,4 juta untuk karyawan industri, dari industri besar maupun industri kecil, dan juga 30 jutaan UMKM sudah tidak mendapat pekerjaan. Dan kita lihat juga pertumbuhannya dari perspektif ekonomi dengan GDP tadi, konsumsi menurun ya, kalau dibandingkan dengan year to year, maupun juga kuartal pertama dengan kuartal kedua, dan juga termasuk nanti kuartal yang ketiga. Jadi di sini dalam data pertumbuhan kuartal pertama saja, kita sudah minus ya. Sudah dibandingkan dengan yang sebelumnya ada, maaf, ini datanya masih share to PDB, masih import. Ya memang kalau import ini, kita kebanyakan material importnya. Dan juga barang-barang modal. Karena Indonesia, kita punya bahan baku, industri primer, tapi kita tidak olah, kita banyak ekspor ke luar negeri, kemudian kita impor kembali menjadi barang modal. Dan ini tentunya dalam konteks supply chain, maupun juga teknologi ya, ini sangat penting, kita perlu kuasai, sehingga kita bisa berinovasi dalam negeri. Dan pertumbuhan PDB ini sangat penting sekali, dan kita memang harus bisa mengakselerasi nanti, pertumbuhan ekonomi ke depan dengan lima mesin utama. Jadi ada mesin konsumsi rumah tangga atau konsumsi dalam negeri, dengan juga investasi yang menggerakkan industri, dan juga konsumsi pemerintah dengan membeli barang-barang modal untuk bisa menggerakkan kegiatan program pemerintah. Nah, namun kita ketahui ya memang ini masih bermasalah ya sekarang ini. Kemudian ekspor juga mengalami penurunan dan juga impor. Jadi saya kira ini, dan memang tantang ke depan semuanya serba online, e-commerce dengan industri 4.0 ini harus kita kuasai. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang sudah berhadapan seperti sekarang, Pak? Jadi bisa dikatakan ini adalah musibah dan juga bisa menjadi sebuah kesempatan atau berkah. Jadi kita memang harus merefleksikan semua kehidupan industri Indonesia secepat-cepatnya dengan kemampuan teknologi dan kemampuan inovasi yang kita punya. Sehingga kita bisa memimpin perubahan itu, apakah itu dalam mengikuti demand, pasar, maupun juga dalam mengikuti perubahan-perubahan di supply-nya, di industri-nya dengan efisiensi, produktivitas, otomasi, artificial intelligence, termasuk juga bagaimana penggunaan local resources, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi saya melihat memang ke depan menjadi sebuah tantangan besar bagi profesi teknik industri, bagaimana benar-benar bisa membuat anak negeri Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga dengan ilmu-ilmu yang kita dapat ini, ratusan ribu teknik industri yang ada di seluruh Indonesia, yang tentunya akar cikal bakalnya adalah dari Pak Anang dan Pak Prof. Matias Arup, almarhum yang kita banggakan dan kita juga sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu ini, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan juga pada akhirnya kita bisa memproduksi, membuat produk Indonesia, made in Indonesia. Nah inilah yang ke depan perlu kita jalankan, dan dalam perspektif ini kita sudah melihat industri-industri kunci yang tadi ada potensial winners, bagaimana kita harus jalankan industri terkait dengan primer pun harus kita gerakkan dari sekarang, supaya jangan ketinggalan momentum. Dan juga industri antara dan hilir, maksud industri tersir, harus kita kuasai dengan benar-benar dibuat oleh anak karya-anak bangsa Indonesia. Dan dalam perspektif program pemerintah juga, kita sejak tahun 2018 mengetahui ada 10 prioritas nasional terkait dengan aliran material, alur aliran material, zona industri, kawasan industri, kemudian ada terkait juga dengan UMKM, kualitas SDM, ekosistem inovasi, investasi teknologi. Saya kira ini sangat relevan sekali dengan keilmuan teknik industri, dan di sebelah kanan adalah terkait dengan pelaku industri usaha. Bagaimana juga pelaku industri usaha ingin adanya efisiensi, produktivitas, kemudian adanya revenue growth, termasuk juga EBITDA ratio, sehingga profitnya berkesenambungan. Namun demikian, di kalah 6-7 bulan ini, perusahaan-perusahaan ini sudah bleeding, profitnya sudah negatif, dan juga cash flow-nya sudah negatif, dan rasionalisasi tenaga kerja, dan juga cost-cost di segala bidang. Jadi ini yang memang nanti perlu ada triple helix dengan saya kira Pak Prof Acah nanti bisa menekankan, Pak, kita akan buat entrepreneur ke depan bagaimana profesi teknik industri ini berkarya sebagai tuan rumah atau sebagai bohir di negeri sendiri. Saya kira tidak panjang lebar, ini sahaja sebagai gambaran saja bahwa memang kompetensi pribadi atau individu dan juga kegiatan bersama dengan program pemerintah yang ada sekarang ini, ada pembelajaran mereka, kemudian juga dengan adanya kompetensi profesionalisme semua di bidang profesi yang harus kita kuasai bersama-sama dengan kegiatan perusahaan, sehingga secara industri, demand, dan supply bisa kita obtain dengan jelas, bisa daya beli bisa kita tingkatkan, kemudian juga produksi bisa digerakkan, akhirnya kita bisa berkarya di sana. Dan adanya stimulus dari pemerintah, ini masih saat ini masih omong saja, masih belum terrealisir, ini memang yang kita harus tunggu dan juga harus kita bantu gerakkan. Dan kebetulan saya sebagai pengurus KADIN dan APINDO juga nanti bersama-sama dengan pengusaha dan pelaku industri, kita akan mengawal ini. Yang lalu IKM dengan anggaran ratusan triliun masih baru terrealisir 1,9 triliun, masih kecil sekali. Dan kita harapkan ini cepat di semester, quarter ketiga dan keempat. Dan saya kira pada akhirnya, memang kita perlu pemulihan ekonomi segera, dan juga nanti membangun dan menumbuh kembangkan ke depan, sehingga 2021 atau 2022, dalam perspektif produk pasar, internasional, nasional, dan juga proses industri harus kita perbaiki, dan kita harus kuasai teknologi dan inovasi, sehingga anak negeri Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, menjadi tuan rumah di Indonesia. Dan semoga apa yang hari ini kita nanti dengarkan dari Pak Prof. Anang menjadi sebuah ilmu lebih real, dan kita bisa praktekkan di masa-masa depan, dan juga yang sudah kita lakukan yang lalu, Alhamdulillah sudah berjalan, dan juga yang ke depan ini harus lebih tajam lagi kita bisa jalankan dalam profesi teknik industri Indonesia. Saya kira ini nanti barangkali lebih detail Pak Anang menjabarkan ini, dan juga Pak Acah bisa memberi penajaman tambahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Made luar biasa. Ini senang melihat Pak Made ini teknik industri juga, angkatan 84 Pak ya. Tidak ada yang namanya bekas guru dan bekas murid. Murid tetap murid, guru tetap guru. Alhamdulillah senang kita mendengar Pak Made yang juga, beliau Direktur di Toyota Manufacturer, jadi cerita langsung dari lapangan. Saya yang junior juga senang Pak melihat bagaimana ilmu teknik industri terpakai di industri, terpakai di aplikasinya sekarang, dan juga sekarang di Badan Kejuruan Teknik Industrinya PII. Pak Made, mensupport mungkin kami-kami yang junior untuk kita belajar dari senior yang sudah duluan di lapangan, dan tetap belajar dari guru-guru kita. Mungkin selanjutnya ke Pak Acha, silakan Pak Acha untuk memberi, masukkan juga ke kami semua di sini. Silakan Pak, saya akan... Baik, terima kasih Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita hormati bersama-sama, dan kita banggakan guru kita, Pak Profesor Anang Zaini Ghani, yang Alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah kita semua. Sangat mengharukan Pak Anang. Terima kasih Pak Anang sudah mengundang saya untuk ikut serta dalam acara pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Made, ini alumni, seorang insinyur teknik industri yang sudah membuktikan karyanya di dunia real, dunia nyata, baik manufaktur maupun banyak jaringan nasional dan internasional. Pak Made, sangat kita banggakan, dan saya sering berinteraksi dengan beliau. Banyak inspirasi yang kita dapatkan. Mas Reja, tentu terima kasih sebagai host. Juga ada sahabat saya dari UNAN, Rektor, Wakil Rektor III, Pak Insanu, yang sedang berjuang untuk masuk menjadi PTN Badan Hukum. Karena saya ikut membidani di Jakarta untuk pengawalannya. Juga senior saya ada Pak Tota Simatupang dari Teknik Industri, para sahabat ada Pak Lutfi Nurwandi, ini Dr. Lutfi, Pak Kabar, Bu Arsanti, Pak Berdi, dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu. Pak Anang dan Bapak-Ibu sekalian, suatu momen yang sangat bersejarah pagi ini. Karena kita berkumpul lima generasi. Saya sebutkan generasi pertama adalah Baby Boomers, yang lahir antara tahun 4-6 sampai 64. Mungkin Pak Made, Pak Tota itu ada di dalamnya bersama-sama saya. Lalu generasi X, yang lahir tahun 64 sampai 2000. Generasi Y tahun, maaf, 64 sampai 80 generasi X. Generasi Y tahun 80 sampai dekat-dekat 2000. Lalu yang berikutnya generasi Z di atas 2000. Dan yang luar biasa di sini adalah sebelum Baby Boomers, ada Pak Anang yang selalu mau dampengi kita semua. Jadi Pak Anang, kita ada lima generasi di sini, semuanya juga adalah berkat bimbingan Pak Anang, kita semua ada di sini. Ibu dan Bapak sekalian, saya di sini tidak banyak yang akan disampaikan, karena tadi Pak Made fundamental sudah disampaikan, Pak Anang tentu nanti yang lebih lengkapnya. Saya hanya ingin sharing berbagai perkembangan yang terjadi lima tahun terakhir ini. Pertama tahun 2016, semua orang di dunia dikejutkan dengan revolusi industri 4.0. Tadi Pak Made sudah menggarisbawahi. Salah satu di antaranya yang membuat kita harus berubah, yaitu dengan industri 4.0, adanya demokratisasi akses terhadap knowledge dan informasi. Semua orang, dari manapun, jam berapapun, siapapun bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan mudah. Lalu semakin dominannya teknologi digital, sehingga sekarang berbagai urusan bisa diselesaikan dengan digital. Nah itu adalah terjadi tahun 2016, yang di-sponsori oleh Jerman awalnya. Kemudian di 2020 terjadilah pandemi COVID-19. Dan di situ pun terjadi perubahan yang sangat fundamental. Pak Made sudah menyebutkan tadi, ekonomi terpuruk sangat parah seluruh dunia, termasuk sektoril banyak yang kena. Katanya McKinsey, industri penerbangan di Indonesia adalah yang paling terpuruk karena akan terjadi tumbuh minus 82%. Tapi yang paling diuntungkan adalah yang Pak Made sebut yang winner tadi. salah satunya adalah industri makanan. Nah ada empat perkembangan terbaru terkait dengan pandemi COVID-19. Ada empat perubahan perilaku konsumen. Yang pertama adalah, banyak orang sekarang yang lebih suka stay at home, tinggal di rumah. Akibatnya apa? Yang tadinya guru menitipkan anaknya ke sekolah, maaf, orang tua menitipkan anaknya ke guru, sekarang dibalik, guru titip anaknya ke rumah, ke orang tua. Ini suatu hal yang dirubah balik oleh pandemi. Lalu yang kedua adalah, teori Maslow, orang sekarang sudah melupakan level tertinggi. Kembali ke level basic, yaitu kesehatan, makanan, dan keamanan. Orang lebih senang cari makan dari rumah, tidak lagi pergi ke restoran kemana-mana. Orang lebih senang tinggal di rumah, makanan pun dan kesehatan menjadi perhatian utama. Bukan lagi produk tersier, perhiasan kosmetik, dan lain-lain. Sehingga saya sempat ditelepon oleh salah satu pemimpin kosmetik industri yang sangat besar. Beliau curhat, Pak, sekarang Ibu-Ibu jarang pakai kosmetik, kami sudah mulai ketar-ketir. Sehingga akhirnya terjadilah kosmetik virtual. Ibu-Ibu diajak video conference, konferensi tentang kesehatan, sambil membicarakan pentingnya kosmetik. Itu yang kedua adalah kembalinya ke basic mesh law. Yang ketiga, adanya go virtual. Semua orang sekarang mempergunakan teknologi virtual untuk memudahkan pekerjaannya. Termasuk dokter, kedokteran, telemedicine, orang berobat pakai telepon, pakai video conference, pesen resep pun dari rumah sekarang. Itu go virtual. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu ini yang sangat mengharukan. Semakin meningkatnya empati, dan religius dari setiap orang. Setiap orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setiap orang semakin punya empati untuk saling menolong dengan saudara, kawan-kawan, tenaga, tetangga, dan sahabat. Tapi di sisi lain, ketidakpercayaan semakin tinggi antar orang. Kenapa? Buktinya pada pakai masker. Orang tidak percaya kalau kawannya itu sehat. Sehingga harus pakai masker. Karena hantu COVID-19 tidak kelihatan. Nah, Bapak-Ibu itu adalah perkembangan yang saya kira menjadi bagian dari PR kita semua menghadapi masa depan dan masa kini. Dan yang terakhir ini, Pak Anang, terima kasih. Apa yang akan disampaikan Pak Anang, yaitu interaksi sistem industri. Ini suatu kegiatan lintas sektor, lintas disiplin. Di era pandemi, tidak ada sektor yang berdiri sendiri. Sektor kesehatan pun sekarang harus bekerja dengan orang-orang elektronik, orang informatik. Karena tanpa bantuan elektronik informatik, orang tidak akan mudah melakukan penanganan kesehatan saat ini. Demikian pula orang-orang pertanian sekarang bekerjasama dengan orang-orang artificial intelligence. Dan semuanya adalah lintas disiplin, lintas sistem. Oleh karena itu, topik yang Pak Anang sampaikan pagi hari ini merupakan topik yang sangat aktual. Jadi terima kasih Pak Anang untuk pecerahannya. Dan yang terakhir sekali, saya punya kesan pribadi dengan Pak Anang. Pak Anang ini seorang senior yang juga sangat concern dengan para juniornya. Pernah pada tahun 2000 awal, Pak Anang khusus pagi-pagi jam setengah tujuh datang ke rumah saya. Beliau memakai baju perlengkapan renang, bawa kacamata renang. Dan dari situlah saya termotivasi untuk belajar renang. Waktu itu saya umur 40. Dan satu tahun kemudian berkat motivasi Pak Anang, saya sudah bisa renang umur 41. Ini adalah bukti Pak Anang merupakan motivator yang luar biasa. Dan sampai sekarang beliau punya pemikiran-pemikiran yang sangat inspiring. Saya sering dapat WA dari beliau yang intinya menggugah kreativitas dan juga menggugah peran kita sebagai insan yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Pak Anang adalah entrepreneur sejati, karena sejak beliau dosen muda, beliau juga sudah bisa membuka lapangan kerja untuk orang banyak. Jadi Pak Anang adalah contoh sosok entrepreneur, yaitu orang biasa yang menghasilkan karya luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Pak Anang untuk paparanya. Mari kita sama-sama dengarkan inspirasi dari guru kita, Profesor Anang Zaini Ghani. Terima kasih Pak Anang, Pak Madi, Mas Reja, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Acha. Sambutannya luar biasa. Mungkin kita langsung ke Pak Anang. Kita ini murid-murid sudah siap, Pak Anang, untuk belajar. Silahkan Pak. Mungkin di-unmute Pak Anang ini ya. Ya. Suaranya belum terdengar. Pak Anang yang dari HP ya kayaknya. Belum-belum ini, belum di... Sekarang sudah boleh ya? Sekarang sudah. Oke. Ya, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlumat Pak Madi, Pak Acha, dan teman-teman sekalian. Saya berterima kasih atas keadilan pada legasi lecture ini. Dan dengan Acha Interaksi Sim Industri untuk menikah daya saing. Nah, waktunya satu setengah jam. Tapi banyak-banyak. Tapi saya coba mencoba sari-sarinya aja. Kita mulai. Jadi sebetulnya... Kita mulai dengan kondisi kalang di mana kita nggak nyangka makhluk halus ini sangat cerdas. Karena dia mau menyerang manusia. Dunia ini... Ada manusia. Bukan benteng pusat persenjataan atau persenjataan, tapi yang dilumpuhkan, yang dilumpuhkan dunia ini melalui manusia. Dilumpuh tak berdaya, tapi penyerangan sangat efisien melalui interaksi manusia. Jadi penyerangannya melalui manusia. Hebat nggak? Dan kita lihat bahwa hampir selesai hidup manusia, rumah tangga, ekonomi, sosial, transaksi, olahraga, peningkat ibadah, sebagainya, hancur. Artinya, tidak bisa bergerak lagi. Saya pernah menyediki ternyata, dibalik itu, ada pasal moral dari corona. Mungkin kita kadang-kadang nggak sadar. Yaitu kita diminta integritas. Yaitu kejujuran. Kita diminta saling menolong. Yang dikatakan oleh Pak Made dan Pak Acha tadi. Restorisasi dan konsultasi dalam industri kita dan hidup yang kita. Berkesistem bertindak strategis dalam membuat keputusan. Jadi perubahan ini menimbulkan ketidakpastian, penderitaan, keterkantungan, dan beberapa negara dengan coba deglobalisasi. Dan ini karena interaksi hidupan ekonomi, sosial, dan sistem transformasi itu tidak berjalan. Jadi perlu adanya resursasi atau sebut perbaikan atau perubahan yang mendasar. Saya kira Pak Made dan Pak Acha tadi telah memberikan banyak sekali apa yang telah terjadi dan apa yang akan kita lihat apa yang terjadi. Ini saya mulai sedikit, interaksi itu apa sih? Sebenarnya kita sudah mengenai interaksi. Interaksi ini, kita ketemu kita itu interaksi. Hubungan sama kita itu interaksi. Saya mencoba bagaimana berlaku manusia primitif. Kalau ada banjir, maka gampang saja tempat pindah. Sudah tidak melihat penyebabnya. Mungkin penyebabnya kita tahu. Bambatan hutan, bagian yang tak layak lingkungan. Bukan ada wabah, pasang selimut. Dan penyebabnya, sepertinya kalau kita tahu penyebabnya, orang-orang tidak berpikir sana, yaitu kepentingan lingkungan dan jorok. Jadi, sistem yang dunia ini berkembang secara armiah, dan berikut timbul ditiriman sebagai sesuatu ditakdirkan luar jangkauan pikiran pengaturan manusia atau luar kendalinya. Namun sistem masih cukup menyusungkan dirinya terhadap perkembangan dan peran sistem. Manusia primitif menyusungkan diri terhadap sistem tanpa perasaan untuk mengartikan sistem tersebut dan tak menghubungkan gejala kait dengan fenomen terjadi. Kita mau lihat apa sistem itu. Sebenarnya sistem ada tiga elemen. Ada tiga komponen. Satu elemennya, interaksi, dan tujuan. Pada umumnya, kita hanya memperhatikan interaksi. Kurang memperhatikan interaksinya. Kita mau ulangi, kita menggunakan elemen-elemennya. Dianggap itu elemen sudah ada, interaksinya sudah beres. Atau tujuan sudah beres. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada objek, ada interaksi terkaitan. Kita lihat sebenarnya interaksi adalah yang paling kompleks. Kita sehari-hari tidak tahu interaksi. Kadang-kadang kita lupakan, kita tidak tahu menghargai keadaan, dan kita dihadapkan membuat keputusan karena balik beralternatif, keputusan yang bergantung interaksi. Nah, contoh lain. Yaitu, bagaimana berpikir sistem ini? Jadi, kita lihat ada soal ini. Sekarang ini, kan ada, mau bercanda ya, itu bagaimana? Kita berpikir bagaimana? Pakai lah protokol kesehatan, kerja online, dan sebagainya. Tapi, karena tidak pernah berpikir, mengapa? Mengapa? Pengalaman saya waktu kecil, saya suka membolos. Saya suka membolos itu, nyeberang sungai, di belakang sungai, itu membolos, lari dari sekolah, terus ditemukan guru saya, dicubit, dan sebagainya. Saya sedih sekali. Tapi, saya tidak pernah berpikir, mengapa saya dicubit? Tapi, saya akan berpikir, dan tanya tujuannya, itu adalah kita membuat disiplin untuk edika. Kalau di sekarang juga kita, ke dokter, kita langsung disuntik. Tapi, tidak pernah kita mengapa disuntik. Ternyata, sebetulnya di belakang itu, pola hidup yang dilakukan itu tidak benar. Gimana, olahraga, pola makan, dan sebagainya. Ini adalah satu yang paling penting. Mengapa ini? Ini yang harus diperhatikan. Saya coba dari presentasinya, ada tiga bagian, yaitu menaik interaksi dengan keluarga atau manusia, dengan operasional dan strategis. Ini menarik sekali. Ini berhubungan tadi. Jadi, kalau kita, biasanya kalau dari lab, langsung disuntik sebenarnya, polanya adalah, kita tahu ada persoalan pola makan, pola olahraga, dan sebagainya. Nah, tadi ini adalah interaksi. Sebenarnya, kita tahu, Bang, dalam sistem itu perlu ada tujuan. Nah, ini kita kadang lupa. Tujuan apakah perorangan, warga, atau perusahaan, tujuannya apa sih? Ini saya ambil dari kuliah dari TB ini. Mengapa ada kuliah? Tahu tujuannya kuliah? Apakah menjaga orang tua? Bisa cari uang banyak? Cari jodoh? Harusnya isi waktu daripada tidur di rumah? Ini kan jadi menarik, kan? Seperti kita itu. Tahu nggak tujuan hidup kita? Kalau dia tahu tujuan hidup, kita tenang. Tapi kalau nggak tahu tujuan, kita ngawur lah, gitulah. Nah, saya ingat, bagaimana nasihat orang tua saya? Karena, kamu harus berpikir, yang cerdas. Orang tua saya adalah pendekang berdian, dari Kalimantan, Marta Pura. Dia katakan, kalau ada pisang dan batu yang sebetulnya bisa dikembangkan menjadi berdian, maka kalau maunya suruh milih. Pastikan milih pisang, kan? Karena pengontohannya kurang. Tapi kalau manusia, nggak bisa milih pisang. Orang berpikir, okey lah, pisang dari ada gizi dan sebagainya. Tapi kalau dia, ada peluang oportunitas batu jadi berdian, maka menarik, kan? Nah, di sini kita, kehidupan seharusnya kita itu kadang-kadang lupa. Dunia, kekain kita itu seperti pisang saja. Kita punya resources yang besar. Terus alam. Contohnya sederhana saja. Lantanya, kita dikuasai oleh Singapur. Itu yang sederhana, kita lihat langit itu. Singapur. Lalu lagi yang tambang-tambang, nggak usah cerita lagi. Jadi, kita harus berpikir cerdas lah di sini. Nah, kita mulai contoh-contoh. Mungkin Anda sekalian udah tahu bagaimana kehidupan saya lari. Bagaimana interaksi saya atau keluarga. Pernahkah kita berpikir, bagaimana pola interaksi kita? Bagaimana interaksi saya dengan istri? Bagaimana interaksi saya dengan orang tua? Bagaimana interaksi saya dengan anak? Itu tangga, pembantu. Kadang-kadang kita nggak terpikir. Mungkin hanya dengan istri, dan anak aja, dengan antara lupa. Atau istri aja. Tentunya akan terjadi suatu distorsi atau apa. Jadi, nanti ada contoh yang lain. Sehingga kita lihat bagaimana kekecewaan kita karena tidak kemampuan untuk mendefinisikan sistem kita. Jadi, contohnya, kalau kita berpikir hidup kita hanya mulai lahir sampai mati, dikuburan, nggak tahu yang ada Tuhan. Jadi, ada berpikir bahwa kita harus hidup untuk masa depan, yaitu di akhirat. Itu sebagai contoh. Bagaimana kemampuan kita untuk mendefinisikan sistem hidup kita bagaimana? Itu yang penting. Nah, mencontoh lagi dengan pembantu. Soalnya pembantu itu apa, senaknya kita abaikan lah kalau kita marahin dan sebagainya. Tapi pembantu kan punya interaksi yang luar. Jadi, dia akan cerita apa pelahu kita kepada tentang kita. Kita akan kaget. Kok tahu? Ternyata kita nggak tahu apa itu dari pembantu. Jadi, sistem-sistem yang ini adalah sederhana sekali. Jadi, banyak masalah interaksi keluarga. Tapi, tak tahu masalah dan pemecahannya. Kita lihat anak sekarang atau gimana. Ada minum-minum, narkoma, seringkuh, musuhan dengan tetangga, dan sebagainya. Ini terjadi karena interaksi yang tidak selaras atau tidak harmonis. Ini contoh yang menarik. Seorang anak yang sukses di Jakarta. Ini bahkan ayahnya di desa. Jadi, ayahnya ini diajak ke Jakarta di bagian rumah, di bagian mobil, di bantu. Dengan harapan bahaya ini akan bahagia. Ternyata bapaknya nggak bahagia. Kenapa? Dia punya interaksi sendiri desanya yang tidak ada yang di rumahnya ini. Jadi, gagallah anak itu di bagian orang tuanya. Ini contohnya secerhana. Ini contoh yang lain. Ini adalah suatu lain. Yaitu True Story. Ada pengisian Indonesia. Dia itu menekan ikut tender di Sarabia, yaitu owner-nya dari Sarabia atau proyeknya. Maka dia adalah kita dulu mau coba ini. Jadi, dia mulai waktu dia mau berangkat ke Ustaz Arabia, Yudasya kontendernya, ibunya sakit. terus berangkat. Dalam perjalanan, ibunya sakit terus sampai di Sarabia. Dia kemudian dia ikut tender, tapi belum selesai tender, dia pulang. Nah, karena sekarang-sekala sakit ibunya beritanya. Waktu dia pulang, ibunya sembuh. Wajah serang sekali. Kemudian dia tiba-tiba dari owner. Gimana ibu kamu? Katanya. Oh, ibu saya sudah sembuh. Oh, kamu menang, kata gitu. Kenapa menang? Ya, kamu ada interaksi dengan keluarga kamu, dengan ibu kamu baik sekali. Oleh karena saya percaya orang yang amanah. Ada orang yang punya interaksi dengan keluarga. Jadi, karena itu meskipun dia belum menyisihkan tendernya, tapi dia nggak menang. Nah, interaksi menjadikan hadiah. Ini apa yang berbeda? Ada seorang yang memberikan hadiah. Dia kan kita pakai baki, ketat ke teman kita atau ke orang yang kita hadiahkan. Tetapi, kemudian, dia ada dua cara lain. Dia pakai tangan kanan, nggak usah bebaiki, diberikan kepada orang yang akan diberikan ini. Atau yang ketiga, dia tangan kiri langsung ditempelkan ke orang itu. Tapi tunjian sama. Menyerahkan hadiah. Interaksinya gitu. Tapi caranya yang yang beda-beda. Nah, interaksi juga dalam game. Mungkin kenal nggak nama game Pokemon. Pokemon itu sekalian 10 tahun lalu. Populer sekali. Dulu game itu sendirian di kamar. Sendirian di kamar. Waktu ada Pokemon itu nggak laku. Orang Pokemon itu penelitian selama 10 tahun. Dan waktu singkat lari sekali. Karena game itu memberikan interaksi dalam tim dan orang senang kali. Jadi interaksi itu sangat dibutuhkan oleh orang dan senang dan senangi. Jika diminta menaik home movie. Ini home movie itu adalah diharapkan orang itu cukup lihat cinema itu adalah di 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 rumah lah gitu ya. Kenapa nggak laku? orang ingin ke cinema ke bioskop karena ingin tertau bersama mana nggak bersama. Itu lebih enak dari bahasa di dunia. Jadi kita lihat bahwa interaksi itu sangat dibutuhkan. Dibingan juga kalau olahraga. Ini contoh adalah olahraga sepak bola. Tampak tim yang interaksi yang bagus akan gagal. Jadi interaksi memberikan gagal dan sebagainya. Nah ini tahu nggak bom Hiroshima itu kenapa di bukan di Tokyo. Nah Amerika berpikir kalau sinyalnya terputus. Oke terus berjalan. Naranya akan marah. Tapi dengan Hiroshima itu maka pelan-pelan mulai berpikir kan Amerika itu bahwa dia oke berhenti perang nggak perlu harus merah Amerika dan seru penduduknya. Nah interaksi bisnis. Interaksi bisnis itu dulu kita itu berpikir produksi hanya produksi saja. Yaitu di bagian produksi kemudian mungkin di dalam gudang dan sebagainya. ternyata perlu ada interaksi marketing. Marketing ternyata memerlukan pertanyaan yang banyak lah seperti Pak Mahdi mengatakan bahwa marketing lagi dan ternyata untuk menaikkan efektivitas dan produktivitas maka perlu ada sistem yang sebut supply chain. Jadi sekarang ini supply chain produksi adalah satu sistem yang baru dalam satu bisnis. saya kira untuk sementara ini kita berhenti dulu yang sebenarnya yang lainnya ini adalah oh ya ini contoh bahwa dalam desain juga kadang-kadang kita berpikir struktur komponental yang terakhir persoalan adalah bagaimana interaksi contoh terana teman saya baru beli mesin cuci di Pasar Lawak murah sekali kok bagus sekali kok murah katanya jualan ini Pak ya maaf aja ini gak bisa dipakai karena pompanya pompanya rusak dia beli tahu gak kabannya rusak dimakan tikus itu interaksi jadi jualan-jualan kata baju kita sobek di tempat sobekan di tempat jahitan itu interaksi semua jadi interaksi itu dalam hidupan sehari keluarga banyak sekali persoalan dan kita kadang gak tahu lupakan soal yang menarik harus disediakan segeralah saya kira teman-teman semua punya pengalaman di dalam interaksi dalam keluarga saya kira menarik oh ya ini contoh yang lain yang menarik kita kadang-kadang lupa punya anak jadi anak kita itu lupa kita sehingga dia interaksi dengan temannya atau pembantunya ini pengalaman teman-teman berladi saya dia ngatakan waktu anaknya itu diajak ke Bali di setengah bulan gitu ya eh tiga hari kemudian sebelum dia itu ngatakan pak ngajari pak sama kecerahan kenapa anaknya itu punya interaksi dengan teman-temannya jadi dengan keluarga itu gak ada jadi kan sedih kan jadi itu interaksi keluarga itu kadang kurang banyak sekarang ini sehingga anak itu diberikan gadget sebagainya dan tidak dan di kampung saya itu banyak anak yang sering keluar mulutnya itu binatang keluarga binatang banyak karena antukannya gak ada perhatian ya itu karena gak ada interaksi antara anak dan keluarga ini banyak loh anak diberikan handphone dan sebagainya dapat dampang handphone itu males dan sebagainya itu gak tahu saya kira saya demikian saya kira teman-teman banyak sini di dosa keluarga kita di interaksi keluarga silahkan Pak ya terima kasih Pak Anang jadi kita akan ini kuliah dibagi tiga dibagi tiga sesi dan setiap sesi kita silahkan apabila ada pertanyaan bisa dengan apa raise hand nanti kita unmute atau bisa juga ditulis kalau yang untuk raise hand untuk unmute nanti mungkin di apa namanya dinyalakan videonya agar waktu bertanya atau berkomentar bisa dilihat apa namanya orangnya mungkin pertama ini ada ada yang ada pertanyaan ini Pak Anang saya baca dari layar sebelah kiri jadi ini sebetulnya ini kayaknya terhubung dengan kondisi covid dengan kondisi covid ini kan interaksi itu tadi ceritakan bahwa ada satu hal yang penting dan memang penting antara elemen-elemen termasuk dalam keluarga dan sosial nah ketika kasus covid ini justru interaksi itu membahayakan ketika orang bertemu kayak tadi home theater dengan bioskop meskipun fungsi menonton bioskopnya sama tapi justru fungsi berinteraksinya yang hilang yang itu justru berbahaya di covid ini nah pertanyaannya apakah ilmu teori interaksi ini bisa dipakai dibalik gitu Prof jadi bisa gak teori interaksi ini digunakan untuk membuat orang tidak berinteraksi di masa pandemik ini itu pertanyaan pertamanya Prof dan yang kedua ini masih ada hubungannya juga disini pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan bentuk interaksi sekarang digital apakah dengan interaksi digital yang orang menjadi lebih mudah berinteraksi itu lebih baik atau tidak dibandingkan interaksi secara tradisional mungkin yang maksudnya ketemu langsung orang jadi dua pertanyaan itu mungkin Prof Anang oke menarik itu jadi interaksi itu sangat diperlukan tapi yang kita salah bukan kita yang kita gak sadari keliru memanfaatkan interaksi seperti pisau tapi kalau saya memanfaatkan bahaya nah itu yang jadi corona itu mengatakan manusia banyak interaksi yang salah kalau menurut saya oke kita banyak dosanya lu tidak lihat sendiri aja betul itu saya lihat sendiri di keluarga dan sebagainya apa saya sudah sadari salah banyak saya ada sendiri keluarga saya itu agak konservatif maaf contoh aja saya anak empat begitu anak saya SMP cumanya itu saya istriahat kukong saya gak boleh gak boleh kan interaksi dengan temannya kenapa itu virus itu yang bahaya sekali saya masukkan kalau Pak Rizia tahu sendiri bagaimana anak saya pagi-pagi anak saya itu jam setengah lima itu berangkat berenang pulang dan itu itu terus karena anak saya itu ingin termasukkan klub renang dan sebagainya dan anak saya jadi satu dari jago nasional dari polo air yang dua adalah pon yang ketiga dan empat itu adalah juar renang dan selam di Asia di Korea dan juga penyelam dari dari mana itu dari pulau seribu yang empat jam sampai ke Jakarta itu nancol itu mentalnya bukan main mental juara kita siapkan anak mental juara kalau kita siapkan anak kita diarkan gitu aja interaksi anaknya bahaya bahaya sekali itu yang dikatakan contohnya tadi dia teman saya itu interaksi dengan temannya biasanya kita kesalahan interaksi itu adalah penyesalan ada contoh lagi mungkin disitu tidak digambarkan ada seorang keluarga bangga sekali anaknya dikirim ke luar negeri dan sebagainya dia cita bagaimana kesuksesan seorang anak dan beasiswa sekolah sonang sekali bangga sekali dia menasih orang-orang terus dia sakit ibunya sakit anaknya disitu datang tidak ada yang mau datang ini kerjain Pak Ujian saya meninggal bapaknya kemudian kecewa kecewa sekali jadi apa jadi akhirnya dia ngatakan oke anak saya gak mau dengeri saya gak mau hubungi saya lagi dia jual aslinya diberikan ke santren dia bahagia jadi interaksi ini kalau kesalahan interaksi dalam keluarga itu kelihatan penyesalan nah itu jadi itu yang mungkin jawab pertama yang kedua adalah bagaimana kondisinya sekarang dan interaksi saya kira seperti contoh ini sekarang saya berinteraksi dengan Pak Wak Kreator di Padang itu kan manfaatkan gini sekarang dengan semua teman-teman yang ada sekarang di peserta ini kan interaksi interaksi ini kan artinya contoh interaksi yang kondisinya sekarang insya Allah nanti kalau sudah sembuh ada kondisinya sembuh itu bisa model lain tapi kita dibuat oleh corona untuk istilahnya itu retrusasi untuk kondisi kita coba kita rindukan sendirilah anak-anak sekalian betul gak interaksi keluarga kita ini betul gak dengan istri dengan anak dengan tetangga pernah gak kita memperken dengan orang miskin kita tahu sekarang dipaksa oleh corona untuk memperkenalkan orang sesama kita yang bantu ingin Pak yang pertanyaan nanti bisa menjawab oke Pak Rizal ya pertanyaan untuk sesi ini mungkin kita ke sesi kedua untuk dilanjutkan nanti untuk pokoknya ada pertanyaan lagi yang yang masuk mungkin satu lagi ya Pak Anang sebelum sesi kedua jadi kita tiga pertanyaan di sesi ini bagaimana menerapkan atau penerapan teori interaksi untuk strategi pemulihan ekonomi dan resiko dari korban COVID apakah dengan interaksi yang ditingkatkan ekonomi bisa terbantu di kondisi pandemi COVID ini pertanyaannya begitu Pak Anang ini menarik makro sekali ya saya kira wah ini yang Pak Made yang bisa cerita itu menarik ini dan kalau di sekarang ini saya nggak bisa terlalu banyak saya kira nanti mungkin kesimpulan yang terakhir saya kira-kira nanti keseluruhan nanti kelihatan bagaimana keseluruhan oke karena itu menyempur keseluruhan oke baik-baik mungkin ke sesi kedua aja sekarang Prof kita masuk di sharing screen lagi kita siapkan dulu ya terus-terus-terus terima kasih Pak Reza jadi gini tadi berhubungan dengan manusia atau keluarga sekarang ini dalam industri atau perusahaan jadi jadi gini saya sering dihadapkan pada persoalan menai apa operasional saya bekerja di berbagai perusahaan mulai di kereta api airport dan sebagainya ini contoh-contoh yang banyak sekali persoalannya adalah gimana sih interaksi yang terjadi antara material dengan material ini atau komponen-komponen lain ini contoh sederhana aja pernah seharusnya diberi bahan makanan oke beli telur ada beras dan sebagainya oke buatkan kan bingung kan gimana apa dikerjakan nah itu artinya bagaimana kita membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan suatu produk kan ini contoh yang sederhana jadi yang saya pakai ini sederhana sekali tapi ampuhnya bukan main saya kira seorang teknik kenal nih tapi kata diremehkan usah enggak ini orang layout ini tahu betul operation process OPC namanya nah oposinya ini mengambarkan bagaimana interaksi antara komponen-komponen lain yang kemudian interaksi dalam bentuk operasi yang kemudian terciptalah suatu hasil ini bagus sekali karena ini adalah suatu ilmu yang standar yang bagus sekali yang saya pakai disini ada digambarkan menaik nama material ini nama materialnya ukuran bahan sebagainya dan ini juga menaik operasinya diapakan mesinnya berapa lama dan sebagainya ini adalah komponen lainnya yaitu kemudian diassumlin jadi satu jadi diinteraksikan dikombinasikan terus akhirnya menjadi suatu produk lah gitu ini juga nama assembly chart nah ini contohnya ini ini baju coba berani saya sudah berani enggak tanpa pengawasan membuat baju ini ini contohnya ada bagian depan belakang dan sebagainya kalau kita enggak tahu kan bisa menjadi baju nanti bisa jadi serbet atau jadi kita perlu pengantuan yang berhubungan dengan gimana cara mengassembling atau mengobjakan interaksi komponen ini tentunya ada urutannya ini contoh ini ada urutannya bagaimana seksi pemotongan jadi dipotong dulu kain itu ini potongan bagian belakang jadi tahu ini bagian belakang ini potong bagian bau ini bagian depan enggak bisa kita memotong bau dulu atau disambung ke bagian belakang jadi kita pelajari bahwa ini enggak bisa potong kantong terus kita potong badan masukkan kantong jadi kita mempelajari betul-betul suatu proses yang efisien dan efektif jadi manfaatnya banyak sekali selain itu kita saya banyak mengafkan apakah dari sudut value engineering apakah contoh patungan kantong banyak baju saya atau selain saya enggak pakai kantong kenapa ya enggak perlu ya hilang OPC ini maka banyak menghematan ada industri kalau enggak salah di Itali dulu dia kirim itu bahan-bahannya ke Cina tapi setelah diproses didesain bahwa enggak perlu dijahit dia satu kali mesin itu bisa jadi jadi penghematan berapa di situ ini contoh yang serhana ini bagian bawah ini ya contoh bagian bawah bagian atas atau versi Carmen ini 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 contoh ini adalah tempat duduk gitu ini senderan tempat duduk sebagainya jadi kita sederhana sekali tapi ini sangat menolong untuk kita menguasai proses ini ini adalah untuk penelitian untuk apa itu thank you ya contoh lagi ini untuk adalah untuk ini untuk apa ya ini ini coba itu kan sederhana menutup mobil berapa komponennya Anda pernah enggak bongkar mobil kalau sudah pernah saya tanya berapa keuntungan skrup waktu masang lagi pasti ada pasti ada saya banyak karena saudara atau saya enggak ngerti cara masangnya ini kejadian diketapi pernah ada suatu saat di bagian sinyal orang enggak tahu bagaimana masang membutuhkan sinyal ini bingung rusak setelah saya terdiri ada seorang tua dia itu ahli sinyal yang dari Jawa Belanda satu-satunya kalau itu kan ada dokumentasi enggak ada apa-apa dan sebagainya nah itu saya katakan ini adalah yang namanya kamus hidup orang itu saya interview saya buat operasi dan dengan itu maka terdiri pernah satu operasi yang menggambarkan gimal proses assembling berbaikan daripada sinyal sistem ini pernah juga terjadi saya juga kena di kata api yaitu di Jogja mengenai diesel beberapa komponen yang harus di assembling atau yang diperbaiki jadi lokomotif itu dibongkar terus diperbaiki terus dipasang lagi ribuan dan ini ada satu orang jago sekali dia mengeloma saya aduh pak saya enggak bisa enggak bisa berhenti kenapa semua orang tanya dia memang dia otaknya dia yang mempunyai pengetahuan semua dia kamus di jatah banding saya bilang gini dia ikut kuliah saya jadi setelah jaman OPC aduh Alhamdulillah dia akhirnya dari Jogja dipindahkan ke pusat di Bandung dia enak pangkat kalau istri sakit dia bingung karena semua tergantung dia jadi ilmunya di dia maksud saya gini dengan operasi prosiat itu kita tahu dokumentasi langkah-langkah dan sebagainya itu adalah yang pernah atau yang enggak pernah kita buat pada umumnya dan ini bahaya sekali tergantung pada seorang artinya apa sebenarnya dari OPC ini kita bisa banyak improvement yang bisa dapetkan ini contohnya di mobil mobilnya enggak sama aja mungkin Pak Made sudah tahu gimana soal mobil itu sebenarnya enggak gampang komponen-komponen banyak sekali jadi kompleks jadi saya pernah bekerja di luar negeri yaitu mengenai pembuatan home application orang tangga itu saya buat OPC itu sampai 15 meter detail sekali sehingga nanti kita ada perubahan desain itu gampang jadi dari yang ada itu gampang digampang mencari supply dan sebagainya nah ini 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 adalah mungkin saya ada offshore drilling mungkin Anda enggak kenal Adiguna itu satu-satu perusahaan Indonesia yang buat offshore drilling factory yang ada di Cilegon tapi yang punya ini Pak ini Iman Taufik teman kita mesin tahun angka-60 temannya Teddy Rahmat dia beri kemacaran pada Shafan Yusuf temannya orang TI Shafan Yusuf itu bagaimana dia berusaha membuat ini punya kemampuan sedih ada 13 orang asing yang membantu kita dibuang karena kita sudah bisa dengan MTI ini ini kan seperti suatu pulau sendiri yang namanya offshore ini karena mulai dari CDGON dibawa dulu ke Natuna dan sebagainya banyak perusahaan asing yang beli sama dia Pak Shafan Yusuf cerita bagaimana persoalan dalam ini soal pompa saja kalau kita keliru jadi pompa itu bisa rugi sampai kita bisa sampai 3 miliar waktu proyek masih ya contoh jadi bisa sampai besar kesalahan dengan OPC itu dia mencoba untuk menghemat atau mengurangi kesalahan jadi saya tanda-tanda tadi bahwa OPC ini sangat bermanfaat tapi nah ini ini bukan dari langit kita harus detail tanya ke operasi 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 sendiri apa namanya itu operasi persecat ini ini juga pesawat bayangin seperti PTN itu gimana buat pesawat itu kan cukup kompleks kalau ada banyak apa namanya terting apa adu energi akhirnya dia harus import atau rush order untuk energi berapa ukosnya sebagainya jadi OPC ini dia membuat schedule dan sebagainya ini yang menarik juga saya pernah jadi konsultan di AP2 airport Soekarnarta menarik karena setelah saya tanyain pada semua orang nggak tahu gimana operasi kedatangan untuk berangkat pesawat itu tahunya pas sialah akhirnya kita interview satu-satu kita lot OPC dari situ kita lihat menarik sekali sampai direktur operasi dari AP2 itu appreciate sekali saya Pak dengan ini saya tahu memang nggak gampang itu kan sesuatu yang global yang tidak ada tidak tertulis ini contoh adalah kita ini gampang ini kira dikompensasikan dan sebagainya tapi ini adalah diperlukan sekarang kan contoh saja persen kita mengelolong gimana ini kok nggak jalan mungkin nggak ada OPC orang pernah bingung kalau kena KPK atau gimana karena OPC nggak ada ada SOP SOP biasanya tertulis dalam buku dan sebagainya dalam bentuk aturan di pos itu namanya peraturan dinas PD ada 1-4 cara mulai dari ambil surat ngecap dan sebagainya dikirim surat itu pede tapi yang namanya kepala kantor pos itu nggak tahu seduan traduk-tradutable kan atau nggak ngerti yang tulisnya saya buat OPC untuk suruh penduduknya kantor pos itu merasa dia makin pinter saya dikatakan secara alipos saya nggak alipos mereka yang alipos saya hanya buat OPC saja ilmunya ini aja modalnya jadi modal-modal kita modal TI ini contoh lagi ini gimana rumit juga kalau kita nggak tahu kita tanyakan kedatangan gimana hubungan dengan pemandang kebakaran dan sebagainya ini contoh ini adalah kira-kira ada 4 meter tapi ya itu ini kan nggak ada kita buat tapi manfaatnya dengan OPC ini orang cepat belajar nggak usah di training berharap-berharap satu minggu tak usah di airport efisien dan sebagainya dan mereka untuk kompetensasi efisien akan banyak nolong ini contoh yang lain adalah saya pernah kerja di Kalimantan itu dalam rangka untuk otom berdaerah Kalimantan itu seperti saya contohkan adalah kasihan sekali kasihan itu ya daerah kaya tapi miskin dia punya minyak punya gas punya emas punya hutan sebagainya miskin sekali itu tahun 2000-an nah terus untuk ada otom berdaerah sebenarnya dia itu adalah dapat dari daerah itu hanya dari pusat ada 40 miliar kalau salah nah terus ada pemerintah pusat ada orang baru yang odak otom berdaerah tiap daerah itu diberikan dari dari alokasi APP anggaran belanja itu 25% dibagi 30 provinsi dibagi untuk 300 kabupaten kota pusing kan gimana cara baginya itu yang soal nah soalnya adalah jangan terkatakan saya paling banyak karena banyak penduduk namanya industri walaupun enggak saya kan dua saya punya industri dan sebagainya punya penambang kekaliman juga gitu saya gini-gini pokoknya tiap orang punya argumen sendiri dan punya ketia sendiri apa enggak pusing nah kita coba membuat formula yang mau nanti Aung di sini nah formula ini menggambarkan bagaimana dibuat yang yang adil lah adil kereta kita ya supaya orang itu menerima lah nah kita buat klaster di waktu untuk kabupaten 7 klaster dengan kereta yang beda dan Alhamdulillah mereka terima dari Kalimantan dari 40 sampai 7 triliun tapi saya bingung diapain wangnya ini kekurang siapan kita juga lah jadi wang banyak tapi enggak tahu gimana caranya nah ini yang harus diajarkan juga saya hampir 4 tahun disana saya bantu bangun rumah sakit ketamankan di nefda berawijaya saya di nefda berawijaya kemudian saya juga membantu MBITB MBITB saya membantu politeknik juga lumayan lah tapi saya 4 tahun pergi aja lebih seneng saya enggak lama-lama mereka udah habis semua bupati sana itu seneng sama saya saya kenal semua sampai Pak Awang Farah Gubernur yang dulu yang sebelumnya ini sekarang saya kenal sekali karena mereka waktu itu masih jadi bupati atau jadi dari situ bayangin ini ya kita tahu dalam soal internet internet ini kan atau tetapi ntar dulu persoalnya ini kan cukup rumit bagaimana soalnya sekarang ini kalau enggak salah ada 40 media orang yang pakai internet dunia ini dan hampir 20 ribu jaringan yang internet tidak akan pakai telepon pakai HP atau pakai komputer sebagainya rumit kan nah ini interaksi semua nah ini nanti kita bisa arahkan dalam tahap kedua yaitu bagaimana optimisasi interaksi dalam satu jaringan karena interaksi seperti internet jaringan itu perlunya banyak jadi banyak sekali gimana nah ini saya ngomong suatu matematik yang namanya inter-century yang menarik sekali insya Allah kita bisa ketemu pada tahap yang kedua mungkin insya Allah yaitu adalah dua minggu yang akan datang lah gitu terus yang lagi ini contoh ini soal ada toko sube gimana kita membuat perjalanan efisien dari satu titik ke titik lain nah itu interaksi juga nah ini kita membuat pilihan terpilih dari ongkos maupun waktu dan sebagainya jarak sebagainya ini interaksi yang harus jadi soal yang harus diperhatikan di sini ini ini perkembangan teknologi jadi perkembangan teknologi ini menyebabkan interaksi makin rumit makin efisien tapi kita perlu menyiapkan suatu sistem yang efisien tapi optimal nah ini yang di sini diperlukan bidang matematik yaitu operation untuk menyelesaikan ini ini contoh ada perkembangan telekomunikasi yang tadi hanya telegraf sekarang kan 2020 baik sekali macam bagaimana kita optimisasikannya di sini yang tadinya dalam internet yang tersegerana menjadi intranet extranet dan socialnet sekarang kita pakai sociality bagaimana interaksinya terjadi jadi yang sebetulnya Pak Madi tadi bahwa dengan adanya saya mempelajar WTO sejak tahun 1975 kita ini akan dihadapi oleh suatu perang dagang dulu perang dagang goods itu dibuka namanya jasa itu gila dulu itu seperti jasa seperti telekompos itu bukan komoditi sekarang jadi pendidikan jadi cari duit cari untung jadi runyam kita tidak siap di sini jadi yang mengetahui bahwa dampak itu memberikan suatu kemudahan dan sebagainya tapi yang kita terjauh seperti 1.4 1.0 4.0 itu bagaimana kita harus tahu bagaimana memanfaatkannya desain sistemnya pengalaman saya gini banyak kita ini beli SAP ini software yang paling canggih dan mahal di dunia ini tapi tidak bisa pakai taunya mijit-mijit menyedihkan mahal jadi pengalaman dunia juga sama nah saya kadangkan kursus SAP yang datang itu menarik orang informatika orang ekonomi akuntansi mereka senang sekali baru dari mereka itu tahu isi filosofi SAP itu apa di proses tapi mereka yang nginting-nginting tidak tahu dampaknya apa ini kemampuan ini harus kita punya dalam desain dengan sistem interaksinya ini kita sering beli barang-barang tapi tidak tahu isinya apa dan kita tidak tahu mempaatkannya apa dan akhirnya mahal dan sebagainya itu kan SAP macam lah mobil juga kita kan beli mobil semuanya maintenance terkadang keluar kita senang beli mobil tapi tidak tahu apa yang bisa lakukan untuk lebih efisien ini yang tadi menea internet ada jaringan untuk komputer terbesar mungkin jutaan perangkat komputer termasuk PC laptop station server dan sebagainya pada tahun 2000 ada 2150 juta sistem di dunia itu 4-5 miliar kompleks sekali ini juga soal interaksi ini karena bagaimana soal operator menyatakan satu jaringan yang efisien dari transmit dari satu TV yang lebih yang efisien ini benar sekali saya kira sampai sini dulu nanti kita uruskan yang tahap ketiga silakan Pak Reza ini tahap operasional terima kasih Pak Anang ini ada mungkin satu pertanyaan dari chat room kemudian nanti kita akan ada tanggapan Pak Anang dari Pak Made dan Pak Lutfi tapi sekarang pertanyaan dulu satu saja dari chat room ini Pak pertanyaannya apakah kegotong royongan yang merupakan semangat dan sifat bangsa Indonesia sejak dulu merupakan interaksi juga jika memang demikian teori interaksi ini tentunya sudah dipraktekan oleh bangsa Indonesia sejak dulu itu pertanyaan Pak Anang dari chat room nanti kita Pak Made dan Pak Lutfi akan juga berdiskusi di sesi kedua ini silakan Pak aduh terima kasih banyak pertanyaannya saya itu ngembangan teori interaksi sejak tahun 63 65 ambil 50 tahun saya tahu teori interaksi ini secara matematis potensial terus saya namakan dulu itu namakan gotong royong tapi gotong royong kok kurang kurang populer gitu ya tapi terus gotong royong jadi interaksi itu sebetulnya itu adalah kalau bahasa agama silaturah ini hubungan nah jadi gotong royong itu kalau dalam arti kata hubungan yang apa ya gotong royong kita itu jangan bikin orang males lah gitu harus meningkat meningkat jadi dengan interaksi seperti ini kita saling meningkat pengantuan kemampuan setiap rahmin dengan sebahagia jadi kenapa gotong royong Indonesia itu nggak 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 begitu berkembang karena dalam interaksi yang di kota itu 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 perhatian gotong royong yang kurang dianutan mungkin terbentuk arisan saya nggak ngerti lah gitu gotong royong sebenarnya filosofinya bagus kita saling nolong itu aja saling nolong tapi harus ditingkatkan intinya itu saling nolong ditingkat menjadi interaksi yang saling menolong dan sebagainya saya kira gitu Pak saya kira saya terus terang dulu ya namakan gotong royong terus pikir gotong royong secara internasional itu nggak populer saya namakan nekat interaksi jadi gini secara teori interaksi nanti yang saya terangkan saya tahu waktu saya itu pemimpin saya itu professor Apple professor Apple nabinya layout lah gitu saya memang itu pengawal dia nah waktu itu ada soal yang itu yang yang pan susan di dunia itu saya nanti bisa menjahkan yang saya kembangkan oleh ini saya keep turun ini saya nggak mau terlalu banyak ngomong karena dengan tunia ini saya bisa mancahkan banyak persoalan nah ini yang mungkin saya tetap diem aja karena mancah bodoh orang dikatakan kalau diem ya sekarang saya buka ini karena sekarang ini bisa itu ada soal dan konsep yang sama jadi nggak menarik kan seperti yang saya duga saya seperti model Cina Cina itu diem-diem tapi saya itu meledak kaget Amerika kalau saya udah diem-diem aja kalau saya terlalu banyak ngomong nanti orang tanya ini kan nggak menerkerja kan saya agak biasa bukan peneliti nggak punya duit saya udah miliar-miliar untuk penelitian soang SD tapi bukan itu soalnya poinnya untuk Indonesia saya keep untuk Indonesia sehingga kita bisa pakai saya tawarkan oke banyak aplikasinya banyak aplikasinya apakah untuk bidang apapun nanti tahun yang akan kita bicarakan mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda oke Pak silahkan ya terima kasih mungkin Pak Dana silahkan Pak baik makasih Pak Dana tidak apa-apa kali ini hangat mendasar fundamental sebenarnya ini ilmu yang disampaikan Pak Anang ini tanpa tadi sistem interaksi apakah dalam industri ekonomi kita tidak akan bisa maju kita tidak akan bisa merubah nasib bangsa kita jadi ini pemahaman ini kalau benar-benar dipahami nanti dan diamalkan diimplementasikan dalam bidang bisnis atau industri dalam bidang masing-masing dalam kehidupan ditambah lagi tadi pengertian lebih ke spiritual Pak silaturahim silaturahmi itu saya optimis melihat ke depan itu profesi teknik industri akan bisa merubah nasib bangsa Indonesia Pak ini ini lupanya setelah wabah pandemi ini ilmunya tersingin secara luas selamat Pak dan saya senang saya dari tadi ngikutin cuma maaf sambil minum ada jadi karena saya kan sejak lulus tahun 89 itu saya banyak langsung saya jadi manager PPC waktu itu kemudian masuk Astra Toyota jadi langsung mengelola dalam bidang-bidang ketehniin industrian Pak seperti master production schedule master requirement planning sampailah pada akhirnya dibutuhkan itu yang OPC tadi yang Bapak sampaikan tadi dan juga termasuk bergerak di dalam engineering service dalam berbagai produk kendaraan jadi saya memang seiring dengan pekerjaan itu sebagai profesional akhirnya saya juga ikut sebagai ketua umum ikatan sajana teknik industri dan management industri yang yang apa yang didirikan oleh Pak Kuntoro waktu itu Pak tahun 2000an kemudian juga sampai akhirnya sebagai ketua PKTI di Persatuan Insinyur Indonesia dan juga ketua ikatan alumni teknik industri ITB dan saya mengajak semua alumni teknik industri Indonesia juga bersama-sama di komunitas teknik industri Nusantara jadi ini sebenarnya ini kita ilmu yang luar biasa sekali Pak Nini jadi kalau boleh dibayangkan membuat mobil itu kan 2000an 3000an komponen jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah mobil jadi satu utuh yang komplit itu kalau satu komponen tidak ada itu kita sebut namanya kripal itu tidak boleh ada depak atau ke customer jadi semua komponen yang 2000an itu harus terpasang lengkap kemudian selain terpasang lengkap juga kualitasnya kontrol item kontrol poin dalam kualitasnya standar kualitas standar pekerjaannya harus built-in di sana jadi oleh karena itulah kemudian Toyota memberi istilah belajar dari supermarket system dengan demand dan supply itu just in time kemudian belajar dari Ford dengan conveyor system itu dengan built-in quality itu namanya jidoka dan belajar dari teknik industri kemudian disebutlah standarisasi atau standar kerja jadi standarisasi secara total proses secara total bisnis dari demand dari flow of order information sampai dengan flow good dan sampai finish good sampai delivery to customer sampai dia membuat kemudian konsep how to provide the best experience for the customer sehingga customer yang menggunakan produknya itu menjadi konsepnya smile customer smile jadi tidak boleh kita membuat customer tidak smile jadi customer satisfaction itu dalam perwujudan nyata itu customer smile jadi ini akhirnya ilmu teknik industri itu terpakai di sana ditambah lagi dengan kai jeng continuous improvement sehingga memang dalam perspektif Toyota Global yang tadinya IKM UKM kemudian menjadi perusahaan raksasa dunia dengan aset sekitar 6.000 triliun di dunia dengan setiap tahun untung terus kecuali mungkin wabah pandemik corona ini tahun ini atau ini mungkin susah untungnya itu hampir 200 triliun untungnya setiap tahun di seluruh dunia dan kalau kita bandingkan dengan BMN kita kita ada 800 perusahaan anak cucu cicit itu BMN dengan aset juga sekitar 6.000 triliun tapi keuntungannya hanya 100 triliun jadi dalam perspektif itu kalau saya lihat ilmu teknik industri sudah dijalankan tali oleh Toyota termasuk tadi yang Bapak sampaikan itu sangat luar biasa itu sebenarnya kalau semua yang hadir di sini ada 44 orang yang hadir nanti di masing-masing tempat kita aplikasikan konsep-konsep tadi kalau di dalam pabrik Toyota kan namanya setelah ada master production schedule material requirement planning kemudian ada plan layout kemudian ada namanya job distribution Pak ya jadi setelah tata letak proses welding painting assembling dan infection itu nanti dibagi menjadi job distribution nya apa dari 2000 komponen itu diproses dengan OPC tadi itu proses 1-2 ya memang membuat body kan harus dari floor dulu side member engine kemudian rope gitu kan engine hold rope barang nanti rear face rear door nah ini semua memang berurutan dengan OPC itu kemudian itulah yang dibagi-bagi menjadi job distribution di dalam pekerjaannya nah kalau ini kita bisa jalankan tidak hanya sebagai se-engineer sebenarnya kita bisa sebagai owner atau sebagai business owner atau sebagai bohir gitu ya Pak ya kita punya perusahaan kecil pun kita terapkan ilmu ini sudah bisa jadi bohir gitu Pak cuman kan kita kadang-kadang terkecoh tidak mau bisnis yang kecil-kecil dulu maunya yang besar gitu atau kita terkecoh dulu yaudah kerja aja dulu dibesar sampai akhirnya pensiun gitu ya lupa bangun bisnis sendiri seperti saya 31 tahun baru setelah pensiun kita baru bangun bisnis sendiri gitu ya nah penjabaran itu Pak kemudian kita lihat dari job distribution dari perencanaan tata letak pabrik tadi muncullah part distribution part layout di mana nah itu kan membutuhkan ratusan supplier dari tier 1 tier 3 ini kan perlu interaksi Pak jadi interaksi antara assembler dengan supplier kemudian termasuk dealer karena membuat produk kendaraan ini ada variannya itu ada ratusan varian tapi kalau dari modelnya ya seperti yang kita tahu ada ada Kijang atau Innova ada Fortuner ada Fansa ada apa namanya kemudian ada yang Kalia dan sebagainya itu kan modelnya tapi variannya itu satu model bisa 50 varian bisa 20 varian nah ini yang ada panjang pendek di standar medium dan sebagainya nah ini ini yang dijabarkan di dalam klakte industri itu itu seperti yang ilmu tadi Pak Anang sampaikan perlu interaksi nah sehingga setelah ada plan layout kemudian tadi part distributor job distribution tadi kemudian time and motion tadinya perlu di standarkan Pak ya standar baku kerja standar baku peralatan jadi 4M apa 5M atau 6M plus information teknologi dan environment itu built-in di sana jadi muncullah nanti standar kerja kita masih dulu menjabarkan ini di dalam usaha atau dalam praktek-praktek kita saya bersyukur hari ini mungkin diantara yang hadir ini ada dari akademisi ada dari pengusaha Pak Sahriali yang baru nampil ini pengusaha dari orang awa ini Pak ini kalau ini kita terapkan dengan ilmu-ilmu tadi Pak dengan standarisasi standar dashboard standar kerja dijabarkan lebih detil lagi itu sudah-sudah menguasai bisnis tinggal nanti kita akan memasukkan semua bagaimana kontrol item kontrol point kita itu dalam standar kelas dunia jadi parameter variable tadi atau kita tempatkan kontrol item bersandar kelas dunia bid misalnya Thailand bid China bid Japan bid Amerika nah ini standar itu dengan benchmarking yang ada dibuat ke dalam kita dan industri bisa mengkoordinir mengintegrasikan di sana dengan interaksi ini Pak hidup sebenarnya jadi hidup itu kerja industri itu enak hidup itu enak life is smooth and coordinated well and work well akhirnya bisnis mengalir dengan demand lebih kita bisa kembangkan pasar kita bisa dukung ekonomi kita bisa majukan daya beli meningkat semua berputar semua bekerja semuanya naik nah itulah yang kebenarnya nanti menuju Indonesia Emas 2045 Pak jadi interaksi Pak Anang ini perlu kita perlu kita promosikan lebih dalam Pak kepada semua profesi mungkin tidak hanya teknik industri semua profesi dan kita perlu ajak nanti teman-teman di PII di komunitas teknik industri dan juga di KADIN barangkali saya pernah dulu dengar juga di KADIN demikian dan inilah yang kita harapkan Indonesia Emas 2030 2000 industri berdikari rakyat sejahtera 2045 Indonesia menjadi negara besar itu bisa didasari dengan interaksi silaturahmi ini gitu sehingga aspek pasar aspek produksi aspek supply dan aspek koordinasi antar fungsi di perusahaan itu benar-benar bisa kita jalankan jadi salah satu contohnya memang Toyota ini suksesnya itu karena ya menjalankan ilmu-ilmu interaksi ini dengan berdasarkan konsep-konsep yang ada di teknik industri nanti sebagai pendalamannya dan pada akhirnya produknya itu kan laku dijual kemudian safety kualitasnya nomor satu atau seperti yang tadi saya sampaikan itu the best experience customer jadi customer smile jadi bagaimana customer ini menggunakan produk-produk kita itu menjadi best experience tidak pernah ada keluhan dan kemudian termasuk harganya kompetitif dan produktivitasnya juga bagus nah inilah yang menurut saya kemudian dalam aspek cost reduction atau efisiensi best operation excellent company saya termasuk sebagai master master lean industry master trainer lean industry saya dengan 2010-2012 sebagai vice president atau director di Asia Pasifik membawahi 13 negara itu kebetulan bidang saya itu production engineering jadi mengontrol production engineering dan proses teknologi di setiap negara dan ketika membangun pabrik-pabrik yang ada di 13 negara itu saya yang memutuskan oh ini boleh ini tidak berdasarkan ilmu tini industri ya kita bisa melide mereka dan kebetulan di kantor 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 pusat regional itu ada 220 karyawan ada orang Jepangnya ada dari orang engineer dari berbagai negara itu dan inilah yang keengineeringan keinsinyuran ilmu tini industri itu bisa kita wujudkan di sana saya kira komentar saya luar biasa ini Pak terima kasih terima kasih banyak Pak mendasar dan memahami secara fundamental dan aspek-aspek dari interaksi ini dan sehingga kita bisa gerakan ke depan terima kasih Pak terima kasih Pak di Youtube saat ini live mungkin dari Pak Lutfi ya silahkan Pak sebelum kita ke sesi yang ketiga baik terima kasih Pak Muhammad Reza Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Profesor Anang guru saya yang tercinta jadi kenangan saya barangkali di awal ini dengan Pak Anang pertemuan pertama ini di kelas selalu dibuka dengan tong-tong shot itu makhluk apa itu kenangan saya yang kedua Alhamdulillah nih terima kasih juga Pak Anang ini mewariskan bukunya ke saya waktu renovasi rumah jadi beliau menawarkan bukunya dan terima kasih Pak Anang sudah sebagian sudah saya baca luar biasa apa yang sudah yang terkesan bagi saya pada saat membagi buku itu Pak Prof Anang ini menjelaskan salah satu-satu buku itu apa isinya begitu luar biasa yang diberikan ke saya itu ratusan buku tapi satu-satu buku itu luar biasa diingat oleh beliau apa isinya outline-nya baik barangkali tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Prof Anang tadi bahwa interaksi untuk meningkatkan daya saing barangkali saya sangat tertarik dengan pembicaraan operation process chart yang barangkali di dikemukakan di awal ini oleh bapak teknik industri yang bernama Frederick Winslow Taylor itu dikemukakan tahun abad ke-19 kalau tidak salah itu dalam suatu conference pertemuan ASME American Society of Mechanical Engineer jadi yang saya sangat fahami maknanya dari apa yang disampaikan mengenai scientific management yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor ini adalah memanusiakan manusia di dalam interaksi bersama 5M yaitu man material machine money and method yang dikemukakan pada saat itu cuman di dalam perkembangannya barangkali kita tahu bahwa setelah Frederick Winslow Taylor ini ada 1930 ini resesi ekonomi karena perang setelah perang dunia pertama begitu nah sekarang kita juga mengalami resesi ekonomi padahal sebetulnya tadi Prof Anang sudah mengemukakan semua aspek di perusahaan-perusahaan di Indonesia di Bandara Soekarno terus kemudian di Telkom dan di Postel dan lain sebagainya tapi saya menganggap bahwa ada satu prinsip yang belum diperhatikan oleh perusahaan di Indonesia di dalam interaksi ini ini makna yang diambil dari management science yang ada di Frederick Winslow Taylor bagaimana memanusiakan manusia bagaimana memposisikan manusia di dalam bekerja ini yang belum dilakukan barangkali sama juga seperti yang Pak Made Tangkas tadi sampaikan barangkali di Toyota Taichi Ohno juga di Toyota Production System membahas hal yang sama begitu jadi Taichi Ohno itu juga mengemukakan bahwa di dalam melakukan produksi itu kualitas itu bisa dicapai apabila memperhatikan bagaimana manusia bekerja di dalam sistem itu karena manusia memegang peranan penting jadi Indonesia atau dunia pada saat ini mengalami resesi ekonomi itu karena terlalu bergantung kepada hal-hal yang tidak bersifat manusia mungkin saya memandangnya dari situ karena kalau kita bahas lebih jauh di dalam operation process ada interaksi yang pertama itu manusia sebagai pelaku kedua mesin ketiga material nah ini yang biasanya ada di dalam OPC biasanya dalam OPC itu kan ada scrap waktunya dan nama prosesnya dan saya melihat hal itu maknanya adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan material menghasilkan waktu waktu ini biasanya kita ukur menjadi sebuah kinerja nantinya karena nantinya harus menjadi waktu standar dan waktu standar ini biasanya oleh Taichi Ohno terus menerus diperbaiki terus menerus diperbaiki sehingga waktu standarnya itu semakin baik nah ini hal-hal yang barangkali penting diperhatikan kenapa? karena ya dari yang tadi dari Profesor Anang itu semakin ke sini kita semakin bergantung kepada perusahaan besar sementara perusahaan besar ini apa artinya interaksinya agak kurang terhadap manusia mereka lebih berfokus kepada keuntungan saja seperti kuliah pertama yang dikemukakan oleh Profesor Anang dua minggu atau tiga minggu yang lalu itu kita Indonesia kan sering dibohongi Indonesia sering dibohongi beliau mengatakan bahwa jamannya Habibi ini kan jamannya yang bagus dimana teknologi juga sangat mempenghatikan humanware-nya nah ini yang penting kita coba perhatikan karena tidak hanya saja di dalam interaksi ini pada saat sekarang ini hanya manusia manusia itu juga harus berada pada menurut gerina dan juran juran dan gerina itu harus juga berkontribusi terhadap kualitas berkontribusi terhadap kos berkontribusi terhadap delivery dan berkontribusi terhadap service jadi ke depan barangkali ada hal-hal yang juga penting diperhatikan kita jangan terlalu bergantung pada industri besar harusnya kita berinteraksi antar industri kecil yang berfokus kepada yang tadi pertama memanusiakan manusia yang kedua bagaimana meningkatkan kinerja manusia untuk berkontribusi pada kualitas berkontribusi pada kos berkontribusi pada delivery dan berkontribusi pada service barangkali tanggapan saya demikian saja terima kasih terima kasih Pak Anang mohon maaf terima kasih terima kasih Pak Maden betul betul itu yang Bapak katakan bahwa kita ini harus punya satu konsep yang sebetulnya dasar interaksi ini yang kita kadang lupa OPC itu sederhana tapi kadang orang merenekan merenekan menganggap tidak ada dengan dini tapi saya menimati dengan OPC itu saya bisa masuk kemana-mana contoh jadi meskipun saya enggak tahu di PRN atau di Teleton saya bisa diskusi dengan direkturnya saya tahu strukturnya sehingga bahasa dia itu ngerti dia kaget dia tahu dari mana dia tahu jadi kita tahu ilmu dari mereka melalui OPC oke nah sekarang ini kita bicara kebetulan saya ini pengalaman di Teleton lama berapa tahun hampir 8 tahun yang telekom diantaranya persoalan menang investasi investasi harusnya itu ada jadi waktu itu waktu WTO waktu sebelum ada soal apa industri dibeli itu waduh kita sedih sekali harusnya investasi itu memberikan efisien nasional memberikan coverage dan sebagainya meningkatkan tanah nasional dan sebagainya kondisi sosial nasib kebalite jadi meniakan kemampuan nasional baik interaktur seperti saya oke nah ini contoh ini tahun 85 jadi saya dapat kepercayaan untuk menjadi panitia mengadakan konferensi pendana pengembangan apa KRL lah gitu karena dikaitkan dengan INKA nah jadi caranya ini adalah kelihatan gak ada halo halo layarnya belum di sharing ntar dulu ya ntar dulu ini ya asian saya ini saya sih ntar dulu di mana di mana ntar pak ini kok di ini ada tiga sistem ntar dulu ya ini layarnya layarnya sharing layarnya belum nah maaf ya ini perlu interaksi dengan manusia ini karena kita gak bisa sendirian terus atas ya sudah iya tadi saya bicara gini nah ini sekarang bicara mengenai pengalaman saya di nah ini jadi saya punya pengalaman yang baik sekali zaman dulu banyak pejabat-pejabat itu memberikan ilmu pada saya jadi kalau ada konsultan asing itu dia berikan ilmunya hanya berikan bahan saya suruh pelajari saya suruh cerita atau diskusi contohnya pak sukanda Abdurrahman itu dirijan telekom itu saya yang belajar tuh benar telekom jadi oh tahu itu cara-cara telekom orang asing gitu nah ini pengalaman saya waktu sebelum bangun KRL ingin dibangun ini kan kita gak tahu sama sekali kan tapi saya punya pekatan benar kereta api itu banyak karena saya kata-kata saya 63 saya tahu porsen OPC dari seluruh kereta api saya bangun seluruh namarekaya saya bingkati api dari Pulau Beran Medanus sampai Surabaya termasuk lah dan sebagainya saya tahu semua nah jadi waktu itu kita ingin membangun KRL dan membangun KRL di Incar sebagainya jadi setelahnya bagus gitu oleh saya tawarkan gini Pak gimana kalau kita tahu bahwa kereta api di dunia itu macam-macam kita undang aja si supplier aja kita adulah jadi kita adu Jepang Belanda Amerika dan sebagainya mereka itu saya tawari ikut seminar suruh bayar Pak mau mereka bayar kita adakan sehingga peserta dari Indonesia nggak usah bayar mana dapat uang jadi kita dapat ilmu dan dari peserta banyak sekali ini Pak Gini Susano ini dosen mesin jadi dirjen waktu itu kalau salah yang mempercayai saya nah ini pesertanya Pak bayangin kita sering ngomong gitu ya kita dapat ilmu kita beri hadiah kota itu isinya batik mereka sekali model itu aja kita nggak dapatkan tapi ilmunya banyak ternyata tiap-tiap itu hanya menaik bogi aja macam-macam ada yang paling tinggi tekniknya ada yang sederhana dan sebagainya kalau dia nggak tahu kita dikibulin lah ya kita bisa ngomong eh ini yang gini yang benar nggak betul juga itu ya ini Pak jadi pesertanya banyak sekali jadi mereka upgrade sekali saya beri hadiah itu satu sertifikat karena ini sebut interaksi di kita dengan luar negeri ini nggak dibodohin kita Pak kita dibat pinter juga nah jadi maksudnya gini bayangin waktu ingka itu Pak kita dengan Jepang itu yang anunya itu itu apa yang terkenal itu ini bersario dan itu Jika lah kita anunya nah jadi dia nawar kita udah punya desain layout sendiri mereka kaget gitu dan mereka kita nawarkan mesin-mesin kita coretin semua ada yang betul enggak contoh aja untuk untuk apa namanya spray boots dan sebagainya untuk itu mereka mesti yang gak kuno yang kita tolak mereka marah jadi banyak yang kita tolak gitu ya jadi mereka tersinggung ya karena saya bilang orang teknis ya demikian kerjanya saya bilang gitu ini kan dari dirjen ya dirjen ngantang saya harus suang teknis meneliti nah oleh karena itu saya bisa membantu income dari rumput rumput jadi bekas rekayasa baliasa dari lokomotif uap gitu tapi sekarang gak tahu lama itu tahun 80-an tahun lima nah kita kembali isu yang strategis ini salah-altara kompat gitu sebenarnya kita ini kalau kita bangun satu industri itu gak bisa ujuk-ujuk mulai dari sudi kelayakan desain terus pengadakan peralatan atau manufet barulah pembangunan ini kan ini sendiri-sendiri ini construction management disini ada juga financial management desain dalam orang mesin dan sebagainya jadi operasional dan sebagainya marketing dan sebagainya ini adalah kita tahu dalam pos ini ada kita punya suatu isu berubah globalisasi efek yang kita pakai investasi apa yang kita kembangkan peran swasta gimana SDM kita gimana soaltar kita hitung semua kawasan gimana pemerintah pelayanan gimana dan peraturan perundangan kita harus tahu karena kita akan berhubungan dengan kebijakan di situ ada DBL ada BAPENAS ada dengan persahabutan ada department yang paling ngacauan misalnya dengan perdagangan itu ingin kacauan misalnya regulator ini dulu nggak ada kita usul ada regulator jadi regulator jangan sebab operator regulator ini operator telekom ini operator dan ini bisa juga swasta lain ini pendukung ada asesual profisi ada konsultan ada kontraktor ini harus dikembangkan jadi setiap pembangun harus dicap tangan ini konsultan berkembang kontor berkembang dan industri juga berkembang perlu berkembang ini harus idealnya tapi sekarang kita kan ini ini adalah sasarannya yang kita lihat ini ini kita dikesempatan diklari oleh mereka desain oleh mereka kita hanya tinggal jadi aja turnkey project apa yang ingin kita berdapat dibodohin kita nanti mulai dari desain kita nggak tahu apa spesifikasinya pernah kalau nggak salah pupuk yang ada di Kalimantan itu meskipun desain sama diganti aja udaranya dari matrix jadi bitworth sudah kacau lah kita ingat untuk mereka jadi ketergantungan ini jadi kompresi ini bila mana semua diserangkan mereka diserangkan mereka diserangkan kita dan sebagainya dan low price low cost top price jadi kita mahal sekali dan kita bodoh dari sini jadi kita interaksi kita interaksi dengan pejabat kebijakan regulator terus juga interaksi dan ini Pak profesi ini sekarang menurut saya sedih saya punya konsultan ada hampir 200 pegawai sekarang hanya 8 dan juga ya karena sudah punya dibajak oleh orang lain asing dan kita ya mudahnya juga kebang tidak diberi ya sudah lah tapi Alhamdulillah saya sudah banyak melihat pembangun-pembangun yang sudah saya banggun industri juga yaitu industri saya kira sudah maju sekali pustik ini sudah diberikan dan dibang berkembang harusnya ini yang harus kembang jadi setiap ada pembangunan harus berkembang ini jangan terlalu asing lagi tergantung kita gak ada gunanya kita jadi seperti kata Pak Mali gimana menjadi luar rumah negeri sendiri ini adalah detailnya lagi kalau ingin detail lagi ini ini gimana mulai dari sasaran mana dari ini strateginya ini mulai dari ini adalah membuat strategi internal gimana external gimana gimana environmental gimana dan kemudian ini menuju kepada ini PLN Pak strategi untuk pembangun PLN terus ini pembangunannya ini gimana ini flow-flow chartnya Pak semuanya ini sampai sini adalah konstruksinya gimana spesifiknya dan ini adalah bagian pembangunannya dan yang terakhir adalah disini adalah mulai kita tahu adalah mengenai operasinya mengenai sampai material dan sebagainya ini ini adalah suatu urut-urutan yang seperti OPC tapi strategis kita harus tahu kita harus tahu LCD aja terima aja kita jadi seperti beli kucing dalam karung dan kita akan bodoh kita gak tahu apa-apa ini berhubungan ini dibutuhkan lagi jadi ini contoh yang tadi yang adalah berhubungan dengan analistik di kerta api di Jepang kita pelajari di Jepang kita pelajari di Perancis di mana kerta api di sana jadi kita banyak belajar kita kita ujung-ujung ada ini ada kerta api cepat yang diundang siapa anggota DPR Alimunaman terus oh bagus-bagus sayang mereka ya kalau yang bertembusan orang-orang gitu ya ini soal politik saja sayang kita akan bodoh ini adalah contoh ini tadi sistem Tentra Komunas ini adalah kalau kita dari perusahaan itu ada apa yang ini simulat kebijakan siapa aja kerjanya dengan apa aja regulator apa aja hubungannya persiapin pendenggara hubungannya dengan usaha pendunjang kegiatannya apa pendukung kegiatannya apa sumber pendunjang itu ini adalah ini adalah peraihkan keuangan ini ini pendukung ini dikelayakan ini peraturan undang-undang sebagainya ini adalah desain dasar keteknikan dan sebagainya ini kita mulai peramatan kebijakan apa aja kerayakan keuangan ini adalah persipasi swasta dan sebagainya jadi kita udah petakan masing-masing keliatan dan ini menarik nah ini pengadaan jadi yang tadi itu terus menjadi input pengadaan inputnya itu terbenar itu desain rinci pembangun keuangan tadi mulai pembuatan pembuatan regulator sebenarnya ini ini apa ini peraturan undang ini ini peraturan undang dan sebagainya ini rinci lah sampai ini lah commissioning sudah pembangunan yaitu apa kiatannya masing-masing terus pengoperasian pemilihan apa kiatannya jadi rinci sekali jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita hanya tenki proyek ya sedih lah saya banyak ilmu yang dapat dari bapak-bapak yang dulu yang memberikan proyek kepada saya dipercayaan karena kalau gitu gak ada apa-apa sekarang belajar dari Korea orang Korea itu dikirim ke luar negeri sudah itu mereka banyak belajar terus sudah itu mereka suruh belajar kerja di dua negeri lain contohnya soal Jakarta Bek saya tahu itu mengenai pengumuman Jara-Jara itu pertama kali orang kerajaan buat Jara itu kontrator Amerika kalah Amerika marah sekali sehingga dia hanya sebagai supervisor jadi kalau ada beton yang saya disuruh buang orang yang di Cipinong itu dapat banyak rezeki karena buat jalannya jadi buang-buang beton yang rusak tetapi orang orang Korea itu hebat dari ilmu dari ilmu pertama sekarang diterima karena Cina Cina itu orang muda-muda itu belajar nanti kirim ke negara ini pengatauannya adalah sudah pernah kerja di luar negeri Indonesia kalau kita gak pernah kerja di Indonesia di luar negeri TKW TKI sedih kan saya lihat strategi India itu bagus dia bangga ekspor orang pintar seluruh dunia nah itu itu kapan kita itu Pak kita orang Indonesia dari terdua generasi ke sini malah dibuang dia contohnya yang ahli dari pesawat-pesawatnya kemana sekarang 1.200 orang ahli itu Pak yang dikahankan oleh Pak Habibie hancur kenapa dihancurkan oleh Amerika Amerika mereka gak senang kita pintar orang asing jadi kita menanggap bodoh jadi bagaimana usaha dari Pak Habibie untuk bangun Indonesia itu waduh hebat tapi waktu singkat ini datang sudah tangan hancur oke ini masih banyak cerita tapi mungkin saya mungkin cerita sedikit beberapa tokoh-tokoh yang berjalan sama Pak Hatta tahu gak waktu persian itu waktu semen mau dibangun dia orang Amerika gak mau semen kalau gak orang Indonesia semen gresik jadi nyerah orang namanya Amerika itu sutami itu orang katakan kita ceritakan jangan aja ini harus menjadi industri konstruksi konstruksi dan juga namanya pembangunan industri Habibie kan kita tahu semua gak saya ingat Habibie mengenalkan apa tipiknya itu kan value edit itu ini ini apa namanya dia cerita kalau gak salah plastik ini berapa tapi kalau jadi ini berapa ini namanya banyak sekalian kalau ini ini kan banyak teman-teman gak tahu dia dia lah tokoh entrepreneur di Indonesia dia lah kalau ini salah satu pendorong adanya Pak Lapa dengan Adi Broto itu Pak Lapa diakui adalah negara dunia pertama mengamakan satelit domestik itu Indonesia itu harus banyak tapi kita kan gak tahu Hasan Purbo ini orang arsitektur yang kerja ke rumah sekitar untuk konstruksi manajemen Pak Bilanto wah ini karakter kita kan ini orang banyak bersama bangun ITIB dan waktu itu saudara mama dibetugaskan untuk jadi project manager bangunan di ITIB Pak Mama ini kurang sulap ada Jepang diberikan jika diberikan bangunan untuk karena ada tujuh bangunan tapi dia punya sebelas luka ini karena project management kalau salah jika lebih cepat uang lagi dan sebagainya mungkin Anda masih kenal ini orang berjasa dia buat pertamanya dia mendatakan Habibi dia tahu bagaimana Indonesia perlu teknologi dan orang pinter mungkin Anda sudah di Proto dia itu yang pertama akan menciptakan Palapa ya Palapa jadi waktu dia kerja di Pertamina dia pertama terdiri dari banyak senter-senter yang perlu komunikasi nah itu karena senter itu hanya Palapa dia hitung kalau pakai Palapa ini bisa undungkan dia datang ke Departemen Perhubungan untuk itu terus ya digantung ini hanya ilustrasi saja tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang kreatif dan berani untuk mengatakan Indonesia maju jadi kesimpulnya interaksi mutak satu kebutuhan momentan sistem interaksi salah perlu karena interaksi itu gagal karena kehidupan manusia baru dia nyesel karena tersalah operasional tak berfungsi karena gagal produksi kata Pak Made mutunya jilat dan sebagainya karena tak berfungsi kalau strategi bangkrut perusahaan ini karena itu pada saatnya kita perlu perjalanan kesiapan untuk berdaulat kalau kita tidak ada perjalanan kesiapan kita akan dibodohin kita tidak pernah akan jadi Tuhan rumah rumah sendiri maka disini yang disimpulkan interaksi sangat penting terima kasih ini kan Pak Reza kesimpulan tadi boleh sampaikan terima kasih sekali ini momentumnya pas dua hari lagi 17 Agustus kemerdekaan jadi sangat sangat relevan padahal kita waktu rencana kuliah ini kuliah ini rutin dua minggu sekali tidak tidak khusus berfikir itu tapi ternyata kalau momentumnya ya pas dengan 17 Agustus ya Pak dan untuk ini ada pertanyaan juga nih Pak Anang jadi pertanyaannya di chat room di zoom apakah teori interaksi ini sudah dipublikasikan atau dibukukan bisa dibaca secara lengkap dimana mungkin sebelum dijawab oleh Pak Profesor Anang saya mau cerita bahwa dari diskusi saya dengan Pak Anang ini insya Allah kita dua minggu lagi ada kelanjutannya Pak ya interaksi teori kuliahnya Pak tapi itu pertanyaannya mungkin Pak bisa dijawab juga sudah dibukukan atau belum atau dipublikasikan Alhamdulillah jadi memang untuk interaksi ini saya agak pelit pelit dari minta saya sudah publikasi sejak 80 di conference di operasi di 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 operasi untuk transportasi tapi saya sengaja gak terlalu banyak ngomong supaya orang gak punya tanya jadi tujuan saya apa kalau banyak tanya nanti mereka nanti ganggu saya tapi ya jalan-jalan nah kemudian tahun 2000 di tempuh ada citaman itu tahun majalah tempuh tahun 2000 tahun 1998 2008 saya pernah present dihadapan senat ITB itu profesor Hidanto itu sangat senang sekali yang dorong sekali dan terakhir adalah pernah di seluruh ini yang terakhir ini karena banyak teman-teman dari ITB antusias terus dari lembaga penjalan ITB minta saya untuk presentasi dan interaksi gunang seluruh jago matematika seluruh ITB nah terus kemudian diundang tahun 2000 kalau gak salah terus ternyata gagal karena ada protes protes dari bagian matematik itu bukan TI itu matematik karena persennya ada disana karena kan saya gak nyangka ya saya kan hanya diundang disitu katakan untuk presentasi dalam kurung diusul jadi Nobel prize waduh kaget saya tapi ya tapi gagal yaudah tujuan saya gini oke lah kita diskusi saya gak bukan soal itu yang kalian ingin input kekal itu saya frustrasi saya 5 tahun berhenti 5 tahun berhenti gak meneliti lagi suatu kali anak saya datang berikan buku menai 7 unsolved problem minum problem jadi itu soal matematik yang tidak berjalan bertahun-tahun diantara yang terhenti itu wah kaget yang nulis adalah profesor dari Stanford orang matematik kaget saya saya semangat sekali sampai sekarang itu tahun 2012 sampai sekarang jadi hampir 2005 kalau gak salah hampir 15-an neliti terus banyak yang salingkan jadi kalau ingin aplikasi ceramah saya ada di di Youtube saya berikan ceramah di Majelis Guru Besar ITB yaitu Intercentory itu lengkap itu hampir 1 jam lebih itu ada itu yang aplikasinya sekarang ini lagi membuat tulisan untuk lebih banyak itu matematik yang lain saya tulis karena saya sibuk sendiri untuk buat algoritme dan sebagainya dan modalnya satu Pak yaitu komputer yang sederhana bayangin orang lain itu pakai super komputer dengan 200 prosesor saya satu komputer biasa dengan dibantu oleh asisten S3 bagus ya S3 itu apa SD SMP SMA dia jago sekali kalah orang dokter orang lain-lain dan Agus itu pinter sekali dia dia bantu saya karena yang lainnya merasa karena intus itu seterhana sekali dan saya senang kalau ngapain biar aja jadi saya tenang jadi orang-orang ganggu tapi sedasaannya sekarang saya nulis ini hampir setahunnya nulis-nulis eh nggak tahu saya sakit 6 bulan lalu sebenarnya saya kemarin membeli apa namanya harddisk eh kena virus ya pokoknya banyak halangan tapi insyaallah akan menjadi tapi kalau Anda ingin lihat itu saya akan sampaikan adalah interaction theory eh 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 di youtube kalau gak salah eh eh new paradigma kalau gak salah new paradigma saya pernah presentasi juga di conference aplikasi untuk sign of problem di komputer grup komputer lah gitu tapi yang saya konsentrasikan adalah eh buat secara lengkap lah gitu filosofi dan sebagainya itu yang mungkin yang akan saya bahas nantinya demikian Pak Terima kasih Pak Anang ada eh Pak Sri Tomo jadi akan memberikan mungkin semacam closing statement juga nih dari dari audiens ini Pak Anang silahkan Pak Sri Tomo Terima kasih Pak Salah Selamat pagi setengah siang buat semua yang hadir salam sehat buat guru saya Pak Anang Sayinigani kelihatannya tetap bersemangat terima kasih juga untuk undangan kali ini dua kali saya mengikuti kuliah dan baru pertama kali ini saya mengikuti kuliah resmi dari Pak Anang ya saya kenal dengan Pak Anang Gani ini sudah cukup lama ya tidak hanya secara pribadi tapi juga keluarga Pak Anang mulai dari kakak adik sampai kegunaan-kegunaannya Pak Anang Gani yang salah satunya itu adalah mahasiswa saya di ITS dan sekarang jadi warga di ITS ya dokter di Ahmad Rujian sah itu saya kenal dengan Pak Anang itu sejak saya 4-2 tahun menggelang di ITS mengikuti program ya reminya itu program yang yang pertama dengan ITB teknik mesin tapi tidak tahu bagaimana prosesnya kok tiba-tiba saya terdampar dari mesin pindah ke teknik industri yang waktu itu ketua jurusan masih istilahnya atau departemen itu adalah Pak Anang Gani dengan seharisnya Pak Bentoro ya satu pertemuan singkat barangkali tidak selama satu tahun interaksi beberapa kali dengan Pak Anang Gani juga dengan Almarhum Prof Mathias Roof ya itu membawa saya akhirnya kena virus yang namanya Industrial Engineering Industry jadi saya juga beranjak berpindah dari teknik mesin produksi kemudian ke teknik industri dan perkenalan dengan semua teman-teman dan komunitas CI yang ada kebetulan saya hari ini bekerja rangkap sambil mendengarkan urea penang Gini harus menyiapkan kasih yang nanti hadap bling dengan badan kerjasama jumlah atau pengelola jurusan Departemen Industri Indonesia DKSTI yang akan menyelenggarakan Kongres satu bulan ke depan hanya karena kena kasus pandemi kita tidak bisa menyelenggarakan secara online start line harus online dan disitu paksa merubah anggarasarnya lagi siapkan untuk memasukkan bagaimana supaya Kongres berhasil kembali pada urea dijelaskan oleh Prof Anangki ini memang satu hal yang sangat rumit dihadapi oleh kita yang khususnya pelut di bidang engineering teknologi di mana situasi perekonomian kita juga sangat terhitung dari luar ekspor sekarang yang jadi masalahan bagi kita semua adalah bukannya produk saja yang harus kita import dari luar tapi bahkan yang baca sekarang ini maksudnya tenaga asing profesional termasuk yang terakhir saya baca itu Menteri Kominator Investasita Pak Lut itu akan mempermudah untuk mendatangkan mengimport dokter asing sedangkan tenaga kerja engineering itu rasanya juga sudah banyak yang sok itu juga menjadi perhatian yang sangat sangat perlu mendapatkan fokus dan tanggapan kita yang berketimpung di bidang engineering di PII ataupun di BKT khususnya nah kalau kita bicara interaksi apalagi penerapan MUTI saya teringat ada dua kata yang sangat berarti di kita orang TI yang tadi disinggung oleh sang kawan yang menyebut sama Frederic Slaw Taylor ya ada dua kata yang sangat berarti ya dari apa yang pernah di ucapkan dari TORS yang pertama adalah yang juga sempat disinggung oleh Pak cerama atau kunyai program ini mengasalah OPC OPC kalau tidak salah itu keseingkatan dari Operation Process Chart Operating Process jadi peta OPC nah apa yang dikaren oleh di dasar untuk memakan ilmu TI itu sangat tarik yaitu knowing knowing exactly what you want to do and then seeing that they do it the best cheapest way inilah konsep dari produk task step dari motion time study yang membawa industri itu tidak hanya berikut pada teknologi hardware saja tapi juga ke teknologi proses atau software nah kata kedua yang sangat menarik karena bidang minat saya di ergonomi di ergonomi ini kita lakukan studi interaksi sistem manusia mesin jadi apa yang mendasar saya kenapa berindah ke TI instead of perhenti mesin produksi karena itu yang tidak pernah kita pelajari pada kunci sukses dari interaksi sistem masyarakat mesin itu bukan terletak mesinnya mesin itu akan lebih mudah kita kendalikan bisa mudah kita operasikan sama kita mengenal manual operasinya tapi di belakang mesin sukses dari mesin operasional itu bukan pada mesinnya sendiri bukan desain mesinnya tapi bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin untuk bisa mencapai tujuan dari proses itu sendiri nah kini Taylor warga sekitar suabat kurang yang lalu sudah menangkan juga ada sekalimat yang saya kutip disini sangat menarik in the past the men have been first in which your system must be first nah secara masalah sistem disitulah kita akan mendapatkan banyak tantangan ya karena sistem disini bukan hanya sistem manusia yang berinteraksi tapi juga sistem-sistem yang lain masuk lingkungan kerja masuk informasi dan semua teknologi dari hardware software brainware sampai ke hardware nah inilah yang membuat konsep mengenai interaksi dua sistem dan subsistemnya itu menjadi sangat penting terima kasih Prof. Anang yang telah memberikan penjalan pada kita makna dan pemahaman arti semangat terus Prof. Anang sehat terima kasih terima kasih Pak Sri Tomo mungkin untuk teman-teman sekarang kita sebelum menutup ini kita nyalakan videonya kita akan screenshot bersama seperti biasa Pak Anang sekali lagi terima kasih untuk teman-teman insya Allah dua minggu lagi kita akan ada kuliah lagi bersama Pak Anang di Legacy Lecture Yo Berbagi kemudian kuliah ini juga direkam dan rekamannya akan ada di YouTube channel Yo Berbagi dan di Yo Berbagi dulu dan kita semua juga sehat selalu dan sekarang foto bersama dulu sebelum tutup dan insya Allah kita ketemu dua minggu lagi silahkan diaktifkan videonya oke siap ya satu oke ini masih ada yang lagi mengaktifkan video ya satu dua tiga sekali lagi satu oke terima kasih semuanya sekali lagi terima kasih Pak Anang terima kasih peserta ini ada Ibu Tati terima kasih sudah bergabung terima kasih masih sempat sedikit salam buat semuanya Pak Anang mantap eh Ibu Tati terima kasih Ibu Tati iya iya ayo mantap mantap ya terus ya terima kasih Ibu Tati ini prosert Tati ini hebat nanti tunggu ditinggu kuliah legacy lecture-nya juga Ibu Tati oke siap insya Allah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sihat sihat semua sihat-sihat salu terima kasih